Hari Sabtu 19 Januari lalu, untuk ketiga kalinya digelar pawai perempuan atau Women's March yang pertama kali diselenggarakan tahun 2017 sejak pelantikan Presiden Amerika, Donald Trump. Aksi protes ini punya pesan tertentu. Kenapa? Karena hari ini ada women's March, yaitu pawai untuk hak hak wanita. Dan orang-orang di sini yang berjuang untuk hak hak wanita akan berjalan dari federal time low sampai nanti ke Capitol Hill. Pawai protes ini berlangsung di 600 lokasi di Amerika dan di seluruh dunia, termasuk ibu kota, Washington, D.C. Ada banyak orang, banyak perempuan yang mendukung perempuan lain, dan lelaki di sini juga mendukung perempuan, jadi itu hebat. Ribuan orang yang membawa berbagai poster ini berkumpul di jalan Constitution Avenue untuk memperjuangkan hak hak perempuan. Rombongan kemudian berjalan menuju gedung Capitol dan jalan-jalan utama. Protes ini tidak hanya menyuarakan isu persamaan gender, tapi juga mendorong isu lainnya, seperti kesehatan perempuan, lingkungan, hak hak migran, hingga isu kontroversi pengandilan wilayah perbatasan oleh Presiden Trump. Saya pikir salah satu pertarungan dengan itu adalah, selama ada pertarungan, tetapi ada perempuan yang selalu akan ada perempuan di jalan-jalan utama. Jadi, itu salah satu pertarungan di Twitter dan hashtag movement sound. Meskipun anggota Kongres Amerika perempuan yang terpilih dalam pemilu paru waktu akhir tahun 2019 berhasil mencapai rekor baru, menurut perserta Pawai, masih ada banyak isu lain yang harus ditangani. Saya personally, like, women in the workplace, that's a big thing. I definitely say it's a big, something I want to change, women in the workplace. Equal pay, equal opportunity. I hope that it will help raise awareness of some of the inequalities. I hope that it will help our government see that there's still people out here that want to see change happen, that there's a lot of people, dan itu orang-orang dari setiap latihan berbeda. Kita semua disini untuk mendukung kesehatan satu-satunya, dan itu adalah kualitas. Jadi, saya harap itu akan membantu membuat pemerintah kita untuk membuat kemampuan dan mencari kemampuan yang lain. Dari Washington, D.C., Kendira Pratama, Andy Masvar, VOA.